Sistem on chip atau yang kerap disingkat SOC merupakan sebuah komponen penting yang ada pada ponsel pintar SOC memiliki peran sebagai otak smartphone untuk memproses semua sistem operasi dalam satu chip salah satu brand chipset yang kuat berasal dari Qualcomm dengan produk umpunya Snapdragon vendor ini menyesal produk handphone di semua kategori harga untuk kalian yang mempunyai budget di kisaran 2 jutaan, kali ini Denso Pro akan siapkan rekomendasi HP gaming terbaiknya untuk kalian tanpa lama-lama berikut simak videonya sampai selesai yang pertama ada Realme 9i HP ini didukung chipset yang bertenaga Snapdragon 680 4G besutan Qualcomm chipset tersebut dibangun berdasarkan fabrikasi 6nm sehingga tidak hanya bertenaga tetapi juga mampu menghadirkan konsumsi daya yang rendah dipadukan dengan dua pilihan memori yakni dengan RAM 4GB dan ROM 64GB atau RAM 6GB dan ROM 128GB hadir dengan layar berpanelkan IPS LCD 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus Realme juga memberikan refresh rate 90Hz serta touch sampling 180Hz hal tersebut menjamin setiap pergerakan layar jadi lebih mulus dan responsif didukung dengan baterai bongsor berkapasitas 5000mAh Realme menjamin pengecasan yang bertenaga berkat dukungan 33W Dark Charge pengecasan dari kosong kepenuhannya memakan waktu sekitar 70 menit saja beralih ke sektor fotografinya triple kamera belakang 50MP yang dibawanya lumayan handal juga untuk fotografi penjepretan dengan mode potret hitam putih dan lensa makro dapat kalian nikmati dengan cukup baik pada kamera Realme 9i ini untuk harganya Realme 9i ini dibanderol seharga 2,6 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya kedua Vivo Y21T HP ini dibekali layar LCD 6,51 inci dengan resolusi HD Plus sementara itu sensor sidik jari Vivo Y21T ditempatkan di sisi kanan merangkap tombol power Vivo Y21T ini mengalami upgrade dapur pacu yang cukup terasa jika dibandingkan dengan Vivo Y21S upgrade pertama ada di sektor SOC yang kini memakai Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm sementara itu update kedua adalah RAM yang kini 6GB dari yang sebelumnya 4GB kapasitas RAM ini juga dapat ditambah hingga 2GB melalui fitur Extended RAM fitur ini bekerja dengan meminjam sebagian ruang kosong dalam memori internal dari kameranya smartphone ini dibekali 3 kamera yang bertengger di modul kamera belakang Vivo Y21T deretan kamera tersebut meliputi kamera utama 50 megapiksel f1.8 serta kamera makro dan sensor kedalaman yang sama-sama 2 megapiksel f2.4 sementara itu kamera depan Vivo Y21T beresolusi 8 megapiksel dengan bukaan f1.8 untuk ketahanan baterainya smartphone ini dibekali baterai besar berkapasitas 5000 mAh dengan dukungan fitur fast charging 18W untuk kalian yang berminat membelinya Vivo Y21T ini dibanderol dengan harga 2,7 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi selanjutnya ada Redmi 10C hadir dengan layar IPS LCD berukuran 6,71 inci dengan tampilan resolusi sebesar 720 x 1650 piksel serta refresh rate 60Hz dengan berat 190 gram layarnya memiliki prosesor otakor dan tentunya dilindungi Corning Gorilla Glass ngomong-ngomong soal dapur internalnya Redmi 10C ini dibekali chipset Qualcomm Snapdragon 680 dengan fabrikasi 6nm dengan penyimpanan RAM 4GB dan penyimpanan internal 64GB sampai 128GB juga dilengkapi dengan fitur RAM tambahan sebesar 2GB HP ini juga didukung dengan slot microSD sehingga ruang penyimpanan bisa semakin besar dan mampu banyak foto serta video di sektor fotografi Redmi 10C dilengkapi dengan kamera depan dengan resolusi 5MP serta kamera belakang dengan lensa utama 50MP dan sensor depth 2MP diklaim bahwa kamera yang dimiliki oleh Redmi 10C ini mampu merekam video dengan resolusi 1080p pada 30fps smartphone ini ditenagai dengan baterai berkapasitas 5000mAh juga dilengkapi dengan pengisian 18W melalui kabel USB-C untuk harganya sendiri Redmi 10C ini dibanderol seharga 2 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya HP selanjutnya ada Oppo A53 rilis pada tahun 2020 lalu smartphone ini menggunakan chipset Qualcomm Snapdragon 460 sebagai jeroannya chipset seri 400 ini merupakan chipset yang biasa digunakan pada ponsel dengan performa standar dan untuk pembunaan yang ringan sedangkan untuk layarnya dengan refresh rate 90 Horis kamu bisa menikmati bermain game atau menonton video dengan tampilan yang sangat halus dan juga lancar ukuran layar dari ponsel ini juga terbilang cukup kecil yaitu sebesar 6,5 inci untuk urusan fotografinya smartphone ini memiliki tiga kamera utama dan satu kamera depan terdiri dari lensa wide 13MP makro 2MP dan sensor kedalaman 2MP di kamera belakangnya sementara kamera depannya sendiri dilengkapi lensa 16MP yang sedikit lebih besar Oppo A53 ini memiliki kapasitas baterai sebesar 5000mAh dengan kapasitas baterai tersebut ponsel ini cukup mampu bertahan cukup lama untuk digunakan selain itu terdapat fitur fast charging 18W soal harganya sendiri Oppo A53 ini dibanderol seharga 2,3 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya lalu yang kelima ada Poco X3 NFC berhasil mengebrak pasar handphone kelas menengah di Indonesia dan mencuri perhatian dari berbagai kalangan bagaimana tidak produk yang satu ini dibekali dengan chipset Qualcomm Snapdragon 732G AutoCore dengan fabrikasi 8nm yang mampu menjalankan aplikasi atau game dengan lancar beralih ke bagian layarnya layar perangkat ini mempunyai lebar 6,67 inci dengan resolusi Full HD Plus dan teknologi IPS LCD yang mampu menampilkan konten dengan baik serta membawa refresh rate 120Hz dan touch sampling rate 240Hz HP ini telah dibekali dengan 4 kamera belakang yang mempunyai kombinasi kamera utama 64MP ultrawide 13MP, makro 2MP dan depth 2MP adapun kamera depannya mempunyai resolusi 20MP sementara ketahanan dayanya smartphone ini dibekali baterai berkapasitas 5160mAh yang didukung fitur fast charging 33W untuk harga Poco X3 NFC dibanderol dengan harga 2,9 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya HP yang terakhir ada Redmi Note 11 dari sektor hardware Redmi Note 11 di otaki chipset Qualcomm Snapdragon 680 fabrikasi 6nm Xiaomi pun mempercayakan baterai 5000mAh untuk menjadi sumber energi kehidupan Redmi Note 11 dengan fitur 33W fast charging dari segi fotografi, Redmi Note 11 dibekali 2 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP dan ultrawide 8MP sementara kamera depannya mempunyai resolusi 16MP pada tampilan depannya Redmi Note 11 membawa layar 6,6 inci dengan resolusi Full HD Plus refresh rate 90Hz dan panel IPS LCD untuk harganya sendiri Redmi Note 11 ini dibanderol dengan harga 2,3 jutaan link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan harga serta spesifikasi lengkapnya itu dia deretan beberapa HP dengan dukungan Snapdragon dan segala keunggulan yang dibawanya versi Denso Pro terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denso Pro juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton!